Ayam goreng lengkuas, harum gurih. Ini semua siapapun yang mencoba, pasti akan ketajian. Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua, yaitu si Parudi. Masak apapun jadi gampang. Sahabat, saya yakin kalau untuk ide berjualan di kedai sahabat, menu ayam goreng yang satu ini menjadi kesukaan banyak orang ya sahabat ya. Karena harum rempahnya yang menggugah selera, saya menambahkan lengkuas juga di dalamnya, membuat ayamnya menjadi renyah dan rasanya jadi spesial ya sahabat. Saya akan memasak yaitu ayam goreng lengkuas, harum gurih. Semua bahannya sudah siap, mari kita memasak ya sahabat ya. Nah ini ayam yang kita butuhkan, sebanyak 1 ekor, beratnya 650 gram, yang kita potong menjadi 10 bagian seperti ini. Sekarang saya akan membuat bumbu yang dihaluskan terlebih dahulu ya. Saya butuhkan di sini 3 siung bawang putih nih sahabat ya. Nah jika sahabat tidak mau repot dan tidak mau ribet, mau yang simple tapi hasilnya jauh lebih enak juga, nih sahabat harus menggunakan desaku bawang putih bubuk. Sahabat 1 siung bawang putih yang segar, ini setara dengan setengah sendok teh desaku bawang putih bubuk ya. Nah kita masukkan 1 setengah sendok teh desaku bawang putih ya. Ini begitu dituang harumnya sahabat ya. Nah sahabat kalau misalkan menggunakan desaku bawang putih bubuk ini, langunya itu sudah tidak ada, yang ada tinggal gurih dan harumnya ya. Kemudian saya akan tambahkan lengkuas segar yang masih muda, 5 cm. Kemudian air, 3 sendok makan ya. Kemudian ini akan saya haluskan. Nah sahabat ini sudah selesai ya. Sekarang kita ambil ayamnya. Nah saatnya untuk kita bumbui ya sahabat ya. Saya menggunakan bumbu desaku marinasi ya sahabat ya. Nah kita taburkan seperti ini ya. Sekarang saya tambahkan air ya sahabat ya. 2 sendok makan. Kemudian ini kita ratakan sampai semua permukaan ayam tercampur dengan bumbunya ya. Oke, setelah merata seperti ini, saatnya kita masukkan 2 sendok makan tepung mesenak. Oke, setelah itu ini kita ratakan sampai semua ayamnya terbalur dengan tepung seperti ini ya sahabat ya. Sampai tepungnya tidak terlihat lagi ya. Oke, setelah seperti ini kita masukkan bumbu yang kita haluskan tadi ya sahabat. Nah kemudian ini kita campurkan lagi sampai betul-betul rata di seluruh permukaan ayamnya ya. Oke, ini kita diamkan atau kita marinade selama 30 menit dari sekarang. Nah sahabat ini sudah 30 menit, siap untuk kita gorengnya sekarang ya sahabat. Kita tunggu sampai warnanya golden brown atau kuning keemasan baru kita balik ya sahabat ya. Nah ini sudah mulai kuning keemasan, kita sudah boleh balik ya. Seperti ini. Oke, ini kita samakan warnanya sebentar. Kita tunggu sebentar dari sekarang ya sahabat ya. Nah sahabat ini warnanya sudah cantik ya. Sekarang saya akan matikan, kemudian saya tiriskan sebentar. Sekarang saya akan memberikan contoh buat sahabat semua yang untuk setnya ada nasinya seperti ini ya. Ini ada paha atas dan paha bawah. Nah sahabat ini sudah selesai ya. Ayam goreng lengkuas harum gurihnya. Ini semua siapapun yang mencoba, yang mencicipi, pasti akan ketagihan. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang. Sub indo by broth3rmax